Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mas Iswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 10 pesantren terbaik dan termewah yang ada di Indonesia. Pondok pesantren itu seiring berkembangnya zaman, bener-bener udah modern sistemnya guys. Metode pendidikannya juga ikut maju, sehingga banyak lulusannya yang mampu juga nih beradaptasi dengan dunia luar atau pesantren. Banyak dari mereka yang melanjutkan keperluan tinggi gitu ya, yang di dalam negeri maupun di luar negeri loh. Nah, kira-kira ada pondok pesantren apa aja sih yang masuk dalam klasifikasi terkenal, terpopuler, termewah, dan terbaik di Indonesia. Jadi langsung aja kita bahas, let's go! Salah satu pondok pesantren berbasis internasional yang menjadikan program pendidikan mulai dari Gunjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Insan Sendikia Madani atau ICM menggunakan kurikulum internasional yang disesuaikan dengan visi misi sekolahnya. Serta dalam rangka mempersiapkan siswanya mampu menghadapi ujian nasional seleksi masuk perguan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Untuk biaya masuknya sendiri berbeda-beda setiap jenjangnya. Misalnya aja SD, biayanya berada di kisaran Rp49,5 juta hingga Rp41,3 juta, tergantung kategori siswanya. Untuk jenjang SMP, jika dijumlahkan seluruhnya sebesar Rp15,5 juta, dan untuk jenjang SMA, jumlah biayanya sebesar Rp19,5 jutaan. Nomor 9, ada Jakarta Islamic School atau biasa dikenal juga dengan JIS. Jakarta Islamic School didirikan pada bulan Mei 2003. JIS menawarkan pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum internasional yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang cukup kuat juga. JIS menyelenggarakan pendidikan mulai dari OTK gitu ya, SD, SMP hingga SMA dengan biaya yang memang tidak bisa dikatakan murah. Biaya sekolah di Jakarta Islamic School beragam, sesuai dengan jenjang pendidikan yang kamu pilih. Biaya masuk sebesar Rp30,5 juta hingga Rp32,5 juta, dan biaya SPP sebesar Rp4,2 juta, dan ada biaya tambahan-tambahan lainnya. Nomor 8, ada Pondok Pesantren Durul Fikri. Boarding School adalah sebuah sekolah Islam yang berlokasi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Pondok Pesantren Nurul Fikri ini menerapkan kurikulum yang terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum kepesantrenan. Fasilitas menunjang yang dimiliki oleh Nurul Fikri Boarding School juga tidak kalah lengkap. Dengan Pondok Pesantrennya, itu memiliki fasilitas seperti UKS, restoran khusus santri, mini teater, yang juga memiliki tempat bimbel yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk biaya masuk lulu Fikri itu sendiri, berdasarkan harga web.id, biayanya berada di kisah Rp500.000, untuk pendaftaran pertama kali masuk, dan SPP bulanan di sekitar Rp5.500.000. Ya, masih cukup terjangkau lah ya dengan fasilitas yang didapatkan. Nomor 7, ada Alexandria Islamic School berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Dan Alexandria Islamic School ini merupakan sekolah Islam jenjang SMP, SMA, yang bisa dikatakan megah dan sultan banget deh. Fasilitas yang tersedia di Alexandria Islamic School ini juga dapat memukau banyak orang yang melihatnya, termasuk ya gue. Dan fasilitas-fasilitas di dalamnya tuh berkonsep klasik itu. Tanya itu, di sekolah ini juga terdapat fasilitas lainnya seperti cafe, gues house, klinik, dan ya siapa lagi yang gak pengen sekolah di sekolah yang punya fasilitas kece-kece ini. Untuk biaya masuk Alexandria Islamic School cukup terbilang tidak terlalu mahal, yaitu Rp500.000 untuk tes minat bakat dan psikotestnya ketika pertama kali masuk, dan sedangkan SPP biayanya sekitar di Rp2.000.000 aja, walaupun masih ada biaya-biaya lainnya ya. Gimana, tertarik untuk sekolah di sini? Nomor 6, ada Pondok Pesantren Daar El Kolam berlokasi di Desa Pasar Gintung, Kecamatan Jayanti, Tanggerang, Banten. Fasilitas yang diberikan oleh Pesantren Daar El Kolam juga tergolong sangat bagus untuk pendukung proses belajar-mengajar. Di antaranya asrama yang nyaman, gedung sekolah yang cukup besar, gedung serba guna, lapangan olahraga, penginapan atau wisma, ruang rawat, bagian kesehatan, dan masih banyak lainnya. Menurut sumber hargaweb.id, biaya masuk Pondok Pesantren Daar El Kolam ini sekitar Rp15,2 juta sampai Rp16,7 juta. Sedangkan untuk biaya bulanannya, itu berada di kisaran Rp850,000 sampai Rp1,100,000 lah. Tergantung jenjang yang akan dipilih. Nomor 5, ada Pondok Pesantren Al-Maksum. Yayasan Al-Maksum menyelenggarakan program pendidikan dari TK hingga SMA, baik full day school maupun boarding school, yang menginap seperti pesantren. Fasilitas di dalam asrama ini tentunya dapat dikatakan bagus, yang cukup nyaman dan memadai. Seperti lapangan futsal, lapangan basket, badminton, kolam renang, jogging track, poliklinik, warnet, area panahan, pacuan kuda, dan masih banyak lagi. Lulusan Al-Maksum ini tentunya adalah para ta'fiz Al-Quran 30 Jus, yang dimana program ta'fiz ini sudah berjalan sejak tahun 2015 silam. Dan tentunya telah menghasilkan banyak hafiz yang keren-keren banget gitu ya, dan juga berprestasi. Wih, pasti lulusannya bakalan jadi idaman mertua nih. Nomor 4, ada Pondok Pesantren Tebu Irang, Jombang, Jawa Timur. Wah, ini juga cukup populer. Pondok Pesantren Tebu Irang ini adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pesantren Tebu Irang telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Di Pesantren ini tidak hanya mempelajari tentang ilmu agama Islam, tapi juga mempelajari ilmu syariat dan bahasa Arab juga. Di Pesantren ini tidak hanya mempelajari ilmu agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab aja, namun juga mempelajari ilmu umum, nasional juga, yang dimasukkan ke dalam struktur kulikulum pengajarannya. Untuk fasilitasnya sendiri, Pondok Pesantren Tebu Irang memiliki fasilitas yang sangat memadai masjid, lapangan serbaguna, aula, perpustakaan, hingga kantin. Di biaya masuk, Pondok Pesantren Tebu Irang ini pada tahun 2021 berada di kisaran 8-9 juta rupiah. Dan itu baru uang masuknya aja ya, tergantung dengan jenjang yang akan dipilih. Nomor 3, ada Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Siapa coba yang nggak kenal Pesantren Gontor? Ini udah populer banget lah ya. Pondok Pesantren ini didirikan pada 10 April 1926. Pondok Pesantren ini telah menjadi lembaga pendidikan yang kian modern dengan dibangunnya gedung-gedung yang mewah dan modern juga. Tak hanya itu aja, Pondok Pesantren ini juga mempunyai stadion yang dinamakan Stadion Gontor Darussalam. Luas stadion ini sekitar 1,8 hektare dengan tribun yang berkapasitas 2.000 orang. Menurut sumber harga web.id, biaya masuk ke Pondok Pesantren Gontor ini tahun akademik 2020-2021 untuk putra. Itu di angka Rp5.420.000, sedangkan biaya masuk untuk putri di angka Rp5.600.000. Dan itu masih perkiraan aja, mungkin bisa ada biaya-biaya lain yang diperlukan untuk para pendaftar. Pesantren ini terletak di Jalan Tirto Sentono, nomor 15, Dau Malang. Didirikan sejak tahun 2012, salah satu pendiri pesantren ini adalah Muhammad Ali Wahyudi MPD. Pesantren ini memiliki luas gedung 1,2 hektare untuk putri dan hampir 3 hektare untuk putra. Jika memasuki pesantren ini, kalian akan melihat gedung-gedung mewah yang sangat bersih. Terdapat juga kamar mandi dan loker di setiap kelasnya, selain itu terdapat pula tempat makan yang bersih dan rapi. Kurikulum yang digunakan di pesantren ini adalah kurikulum nasional dan digabung dengan kurikulum internasional Cambridge, Checkpoint untuk Pelajaran Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris. Wah, udah maju banget ya. Oh iya guys, di pondok pesantren ini juga terdapat beberapa ekskul, seperti berkuda, memanah, dan bela diri. Ini kayaknya sih sunahnya Rasulullah ya. Nah guys, untuk kalian yang tertarik untuk masuk pesantren ini, kalian harus menyiapkan dana sekitar 35 juta, dan untuk SPP-nya sekitar 2 juta per bulan. Dan pastinya ada biaya-biaya lain ya, terkait kebutuhan pribadi masing-masing santri. Nomor 1, ada pondok pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Pondok pesantren ini terletak di kecamatan Hergelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Luas pesantren ini hampir sekitaran 2.000 hektare guys, dan peguninya pun ribuan, atau santri laki-laki dan perempuannya banyak banget. Pondok pesantren yang memiliki slogan pesantren spirit but modern system ini menggunakan kurikulum yang mengacu pada kementerian agama, dan kementerian pendidikan, dan kebudayaan. Sehingga sudah bisa kita akuilah secara nasional, dan bisa disetarakan dengan sekolah umum lainnya. Muatan lokal pun diberikan kepada para siswa pondok pesantren ini. Tentu aja, karena di dalam pesantren ini semua fasilitas tergolong lengkap dan memadai. Terdapat asrama, ruang belajar, area olahraga, perkebunan, pertenakan, kantin-kantin, bahkan sampai ada hotel di dalamnya guys. Wah, kalau fasilitas penunjangnya, mode sultan gini sih, siapa yang nggak nyaman? Coba ya, nyantren di sini. Dan menurut sumber dari makeduit.com, biaya kuliah di Al Zaitun ini sekitar 1 juta hingga 1,5 juta. Sedangkan untuk uang bulanannya, gitu ya, 3 juta sampai 9 juta. Tergantung jejang yang akan dipilih. Biaya tersebut belum termasuk biaya lain-lain ya, kayak biaya hidup, laundry mungkin, ataupun hal-hal terkait dengan kebutuhan pribadi. Nah guys, jadi itulah 10 pondok pesantren yang terbaik dan termewah di Indonesia yang cukup populer dengan memiliki fasilitas yang megah, gitu ya. Kalau kalian punya referensi mengenai pondok pesantren atau sekolah Islam boarding school, gitu ya, yang mewah dengan fasilitas yang keren dan terbaik juga di daerah kalian, kalian bisa nih, tulis tambahannya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat adik-adik kita nih yang mau masuk pondok pesantren. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi. Gue Gilang Ramadan dari channel Republika Mesiswa. Bye-bye.